Hai Assalamualaikum teman-teman jadi hari ini aku ada racun tikus t-mix dan babi hutan enggak tahu lagi entah berfungsi untuk racun tikus di kelapa sawit sih gambarnya jadi disini aku mau tes ini setelah tes mawang juga dan akhirnya tikusnya datang lagi gede-gede ini mau percobaan pakai racun tikus ini ya gimana dia ini aku hancurin dulu nah ini aku taruh setengah aja karena berhubung tikusnya tuh dua ekor kalau nggak salah ya di rumah udah sangat meresahkan nih ya aku lampain segini aku taruh enggak banyak-banyak temen-temen kecuali kalau aku mau basmi di di area yang luas jadi ini cuman untuk di dalam rumah aja sikit isinya memang pakai setengah aja nah dan ini setengahnya ya di campur dulu tonton-tontonnya nah dia kayak biji selasih gitu ya temen-temen lihat kayak biji selasih oh oh nah ini setengah ya udah ini aku campur terus sekarang mari kita taruh penempatan posisi dia tuh yang sering banget lalu ya nah yuk hubung yang sering dia lalui itu disini sekarang aku membawa racun ini ke kemari nah nanti nih dia jalan yang sering dia lalui gitu disamping kemari nih kalau memang di area rumah itu temen-temen cari berarti dimana ada e-e-nya berarti dia sering melalui jalan ini karena ada kotorannya nah ini kita letakkan disini aja ya dekat e-e-nya dia nanti pasti dia bakalan jalan lewat sini setiap malamnya jadi kini aja biar dia enggak curiga kayak segitu aja cara penggunaan bisa pakai mungkin ikan asin tapi kalau misalnya ikan teri itu biasanya sayang ya kalau kucingnya makan kalau tikus kan dia merakus jadi mau kuih kuih mau mie 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 sedang untuk bisa juga ya sini karena dia semua dia mau makan kalau ikan ikanan yang bawahnya takutnya dimakan kucing sayang kita lihat lagi dia